Intro Surah tema firman Tuhan sore hari ini adalah center of my life Atau pusat hidupku Surah sore hari ini kita akan bicara tentang satu bagian firman Tuhan Tentang seorang pribadi yang bernama Yaakob Ya Alkitab mencatat akan kehidupan daripada orang ini begitu luar biasa Ya tentunya ketika Alkitab mencatat tujuannya dalam supaya kita ini bisa melihat Dan kita ini bisa belajar Bagaimana orang ini membangun serta menghidupi akan nilai-nilai kebenaran Yang dia pelajari dari perjalanan kehidupannya dengan Tuhan Saudara Yaakob ini bukan hanya hidupnya itu diangkat Hidupnya dibalikan dari seorang pelarian yang pergi meninggalkan tempat di mana dia tinggal Dengan membawa sebatang tongkat Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia kembali dia membawa pasukan Artinya apa ini orang yang hidupnya dibalikan Ini orang yang hidupnya diberkati Ini orang yang hidupnya itu benar-benar sukses Tapi lebih daripada itu Yaakob ini adalah hidupnya diubahkan Serta dampak kehidupannya itu berdampak begitu panjang Dari generasi kepada generasi berikutnya Saudara saya coba searching di Google Ya jumlah orang Israel atau orang Yahudi keturunan daripada Yaakob Ya generasi daripada Yaakob Saudara tidak banyak jumlahnya sekitar 15 juta Anda bisa bandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jateng ini Jawa Tengah Jateng itu sekitar 35 juta Artinya 15 juta itu bukan sesuatu yang besar Tetapi satu hal kalau kita melihat Dampak daripada kehidupan keturunan Yaakob Itu begitu luar biasa Mereka ini punya kemampuan yang begitu luar biasa Dan seorang peneliti itu menyimpulkan Kalau semua penemuan produk-produk yang ditemukan oleh bangsa Yahudi Hari ini diboykot Ya Baik penemuan dalam produk pangan Obat-obatan Elektronika Maupun internal dan yang lain-lain Itu dampaknya akan membawa kehidupan kita hari ini Kembali pada kehidupan kurba Dampaknya itu begitu besar Ini luar biasa Saudara, seorang yang dimana kita ini bisa melihat Dampak berkat perubahan kehidupannya Itu diturunkan dari keturunan kepada keturunan Berikutnya hingga hari ini Dampaknya itu powerful Saudara Nah, saudara Kalau kita bicara tentang kehidupan Yaakob Satu hal yang kita bisa pelajari di awal Tekanan kehidupan itu justru Akan menghasilkan kreativitas Semua tekanan kesulitan di dalam kehidupan akan setiap kita Itu akan memberi setiap kita Memberi setiap kita itu panggung yang disediakan Tuhan Untuk membawa hidup kita itu naik di atas Bukan di bawah Masalah tekanan Yang menghimpit akan kehidupan kita Jadi, saudara Jangan kecilkan akan iman Ketika hari ini engkau diperhadapkan dengan persoalan Dengan tantangan Dengan masalah Anda mungkin hari ini berkata Aku diperhadapkan dengan jalan buntu Tapi dengar Jalan buntu justru akan membawa Anda berjumpa dengan Yesus Bukan ke Alkitab yang berkata bahwa Dia adalah jalan Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan Kalau Anda berjumpa dengan Yesus Maka engkau akan lihat Jalan buntu itu akan diubah dibalik Menjadi kesempatan Dimana engkau melihat Sebuah jalan yang besar Dan membawa hidup Anda Untuk engkau naik ke atas Katakan amin, saudara Tetapi satu hal yang harus kita pahami Anda bisa bangun kehidupanmu Tetapi keberhasilan kehidupan yang berdampak panjang Dan besar Itu hanya dihasilkan Melalui kehadiran Serta keterlibatan Tuhan Itu sebabnya Sore hari ini Tuhan ingin untuk kita ini belajar Melihat Dan bagaimana kita membangun akan kehidupan kita Sehingga hidup kita itu naik Karena Tuhan itu punya rancangan Yang indah buat setiap kita Yang sepakat katakan amin Sore Yaakob ini berangkat dari orang yang tidak punya apa-apa Ya Kambing domba Itu milik mertuanya Ketika dia bekerja di Laban Bahkan ketika dia bekerja Pada Laban Laban pun Mengubah-ubah akan upah Yaakob Alkitab mencatat sampai 10 kali Artinya apa? Laban mengubah-ubah Upah daripada Yaakob Dengan tujuan supaya Yaakob itu tidak mendapatkan akan bahagianya Ini orang yang ditindak sedemikian rupa Ditekan sedemikian rupa Tetapi satu hal yang menarik sekali Alkitab mencatat Sampai akhirnya dia menemukan teknik Untuk menghasilkan perubahan warna Pada anak-anak kambing dan domba Dua kambing jantan betina Dengan warna kulit yang sama Yaitu polos Ketika mereka berkelamin Menghasilkan anak kambing domba Yang berbintik-bintik atau berbelang-belang Dan ujungnya Alkitab menjelaskan Menjadikan orang ini Menjadi orang yang diberkati luar biasa Hal yang sama dalam kehidupan Anda dan saya Kita ini hari-hari ini Kita ini harus berinovasi Temukan cara Temukan teknik Yang tepat Yang terbaik Untuk engkau melakukan panggilanmu Di setiap bidang Dimana Tuhan tempatkan Anda masing-masing Jadilah seorang yang ahli Jangan jadi orang yang monoton Berinovasilah Belajar Temukan Teknik Cara yang paling tepat Dimanapun Tuhan tempatkan Anda Di pekerjaan Di usaha Bahkan mungkin Anda berkata Tapi saya pastor Saya ibu rumah tanggal Jangan kecilkan Sebuah panggilan Anda ibu rumah tangga Tapi kalau ketika hari ini Anda menjadi seorang ibu rumah tangga Yang menangkap akan firman Tuhan Saudara Impact ibu rumah tangga Itu besar banget Ketika Anda menjalankan panggilan Anda sebagai seorang ibu rumah tangga Bukan hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga Engkau akan melihat dampakmu itu pada generasi demi generasi Ketika engkau menempatkan dirimu sebagai seorang penolak bagi suami Ketika engkau menempatkan dirimu Bekerja sama dengan suamimu sebagai orang tua sebagai pemimpin di tengah keluarga Dan engkau menemukan cara yang tepat yang seperti Tuhan gandaki Bagaimana membawa keluargamu rumah tanggamu hidup di dalam jalan Tuhan Untuk membawa mereka mengalami Tuhan Melalui doamu ketelah kedanganmu Kata-kata motivasinya Itu dampaknya, impaknya itu besar banget Katakan amin Saudara Saudara yang menjadi pertanyaan bagi kita Dari mana ide seperti itu muncul Dari apa yang saya sampaikan kita menangkap satu hal Bagaimana kita mencatatkan kehidupan orang ini Yaakob ini adalah orang yang pandai Dia orang yang cerdik Begitu pentingnya dalam kehidupan kita Untuk kita ini bisa maksimal dalam hidup ini Untuk kita ini belajar Saudara Belajar itu bukan hanya berfokus pada bangku sekolah Tapi kita bisa belajar Dari pengalaman perjalanan kehidupan Bahkan dari kegagalan Tapi hari ini jadilah orang yang terus Diperlengkapi, diupgrade Berkembang kapasitasnya Yaakob ini juga bukan tipe orang Yang hanya sekedar mengerjakan akan tugasnya Dia adalah seorang yang sangat memperhatikan dengan detail Atas panggilan hidupnya Saudara ketika dia mengembalakan akan kambing domba Yang milik mertuanya Saudara dia bawa kambing domba itu Kepadang yang rumput hijau Setelah padang rumput hijau itu ada Dan domba-domba itu menikmati akan rumput yang hijau Apakah Yaakob hanya duduk diam Merenung, reban, mengasihi akan nasibnya Alkitab menjelaskan orang ini adalah orang yang memperhatikan dengan detail panggilannya Dia perhatikan akan kambing domba bagaimana kambing domba itu makan Dan setelah makan dia menuju akan palungan Air yang dia sediakan dan dia minum dan dia menelihat dengan detail Bahwa kambing domba itu setelah mereka makan kenyang minum Mereka suka berkelamin dan berkelamin di dekat palungan tempat dia minum Artinya apa Saudara Yaakob ini adalah orang yang menguasai bidang yang dia geluti Hari ini apakah Anda Anda di satu tempat satu bidang dan Anda menjadi orang yang ahli Anda sangat mengerti dengan bidang Anda Itu pilihan Itu keputusan untuk kita tidak menempatkan diri kita di satu bidang Dan kita asal-asal Itu akan menentukan seberapa tinggi Engkau akan siap main Saudara Cara Yaakob mengubah warna bulu anak domba yang lahir Sehingga berbeda dengan induknya itu Alkitab mencatat Yaakob itu mengambil dahan pohon hawar Dia ambil dahan pohon badam Lalu dia kupas akan kulit dahan-dahan tersebut Sehingga berbelang-belang dia kupas sampai kelihatan putihnya Lalu dia taruh Dan itu dalam palungan tempat minum Kambing domba Ini ide yang cerdik Ide yang brilian Tapi ternyata ide ini muncul Bukan semata-mata dari kecerdasannya Di dalamnya Alkitab mencatat Ada intervensi Tuhan Terhadap hidupnya Ada impian ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupnya Ini indahnya saudara Setiap kita sebagai anak Tuhan Tuhan itu tidak biarkan Anda Dijegal Ditindas Ditimu Dia Allah yang mengasih engkau Tapi dia juga adalah Pembela Anda Katakan amin Coba lihat kejadian 31 Ayat yang ke 10 sampai ke 12 Pada suatu kali pada masa Kambing domba itu suka berkelamin Maka aku bermimpi dan melihat Bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu Bercoreng-coreng Berbintik-bintik Dan berbelang-belang Perhatikan ayat 11 Dan malaikat Allah perferman kepadaku dalam mimpi itu Yaakob Jawabku ya Tuhan Lalu yang perferman angkatlah mukamu dan lihatlah Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu Bercoreng-coreng Berbintik-bintik Dan berbelang-belang Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu Saudara Ferman Tuhan ini menjelaskan Berarti sebetulnya Sebelum Yaakob punya ide Semua hal tersebut Sudah dia lihat Semuanya Dalam mimpinya Artinya saudara Orang ini Atau Yaakob Itu adalah orang yang bisa menjadikan impian Itu menjadi kenyataan Kalau anda belajar tentang kehidupan daripada Yaakob Anda itu bisa belajar Dari orang yang paling mengerti Bagaimana Mengubah impian Itu menjadi realita Kenyataan Ini Yaakob Hari ini ada banyak orang Ya punya impian Yang besar Ada banyak orang punya ide-ide yang hebat Tetapi untuk menjadikannya menjadi realita Tidak semudah yang dia pikirkan Itu sebabnya berapa banyak orang hari ini punya mimpi Yang besar Mimpi tinggal mimpi Ide-ide yang hebat Tidak pernah menjadi sebuah realita Tapi orang ini hebat Dia tahu bagaimana mengubah impian Itu menjadi kenyataan Saudara untuk mengubah Akan nasib Membangun kehidupan yang besar Kita ini punya Tuhan Ketika kau libatkan Tuhan Ada panggung yang dia sediakan Untuk Tuhan Itu Mengangkat Kita ke atas Tidak peduli hari ini Persoalanmu besar Tidak peduli hari ini masalahmu besar Tuhan sanggup Pakai itu menjadi sebuah momentum Untuk menjadi panggung Untuk kau naik Tapi bagian kita itu Anda harus berinisiatif Anda harus bangkit Anda harus berinovasi Untuk berkembang Serta libatkan Tuhan Bukankah Masmur 127 Yang pertama berkata seperti ini Jika lu bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah orang yang membangunnya Saudara ketika kita membangun Ada bagian yang harus kita kerjakan Tapi ada bagian dimana Tuhan itu rindu Untuk diberi ruang Terlibat di dalamnya Dan Tuhan itu akan kerjakan Apa yang tidak Anda Sangguplah kerjakan Lakukan Itulah yang akan membuat kita ini Berbeda Itu yang akan membuat kita ini Berjalan di dalam kasih Karunia Jangan jadi orang yang sekedar Bermimpi Tetapi mudah menyerah Jangan jadi hari ini Orang Kristen yang berkata Aku tidak bisa Sikit-sikit yang berkata Aku tidak bisa Kita belum mencoba Kita belum Tapi kita sudah berkata Tidak bisa Soalnya berapa tahun Waktu ya berapa tahun Ini cukup lama Saya pernah mendengar Dari seorang Habatuan perempuan Pasar Lanitan Beliau adalah Gembala Regional Jatim Bali Osi Nah saudara Beliau itu pernah Sampaikan seperti ini Kami Para full time Dari Jatim Bali Sekitarnya Dan Osi Kami itu cerai Dengan kata Tidak bisa Kata tidak bisa Itu haram bagi kami Dan itu mereka hidup Ketika saya dengar Itu saya adopsi Sejak mulai hari itu Saya Tidak akan pernah pakai Kata tidak bisa Saya belum bisa Tapi saya akan lakukan Saya akan belajar Itu mengubah Itu membentuk Mentalitas Itu membuat kita Menjadi orang Lebih Itu membuat kita Menjadi orang Yang siap Lebih dekat Naik ke level yang Lebih tinggi Saya berdoa Saudara Saya rindu Jemaah Tuhan Tempat ini Jangan pernah berkata Sikit-sikit Tidak bisa Anda tidak bisa Tapi roh yang besar Yang ada dalam hidupmu Itu roh Yang tidak pernah bisa Dihambat Saudara Dan dia itu Bekerja Di dalam kehidupanmu Hari ini Apa yang membuat Engkau berkata Tidak bisa Hari ini ketika Engkau diberhadapkan Sesuatu yang tidak bisa Arahkan hatimu Pikiranmu Hidupmu Tertuju pada Tuhan Dan kau berkata Hari ini aku tidak bisa Tapi tolong aku Tuhan Tolong aku roh kudus Dan bersama dengan Aku akan cakap Melakukan perkara yang besar Amen Berita patah yang terbaik Buat Tuhan kita Aleluya Saudara itu sebabnya Kenapa Alkitab Mencatatakan kisah ini Karena ada Sejak-sejak iman Ada nilai-nilai Yang kalau anda hidupi Itu juga akan membawa Anda Pada titik kehidupan Yang sama Yang Jakob Alame Hal yang menarik Alkitab kita Bahkan dalam perjanjian baru Menjelaskan akan hal ini Saudara Nah coba lihat Roma pasal yang ketiga Kita lihat dua ayat Ayat yang ke-27 Dan ke-28 Saudara Perikop ini Itu berbicara tentang Hidup benar Karena iman Sekarang coba lihat Ayat yang ke-27 Jika demikian Apakah dasarnya Untuk bermegah Apakah karena Kepandainmu Karena kekuatanmu Karena koneksimu Karena posisimu Alkitab berkata Tidak ada Berdasarkan perbuatan Karena perbuatan baik kita Alkitab berkata Tidak Perhatikan kalimat berikutnya Melainkan Berdasarkan iman Sekarang ayat 28 Karena kami yakin Bahwa manusia Dibenarkan karena iman Dan bukan karena Ia melakukan Hukum Torat Saudara dalam bahasa Inggris Secara khusus King James Bahkan yang lainnya Saudara Bukan dikatakan Berdasarkan iman Tapi dikatakan But by the law of faith Artinya Tetapi berdasarkan Hukum iman Dan itu memberikan Pengertian yang cukup Berbeda Saudara Nah saudara But by the law of faith Atau tetapi Berdasarkan hukum iman Dimana Alkitab menekankan Perhatikan hukum iman Kalau ini sebuah hukum Maka itu berlaku universal Hukum itu berlaku Bukan untuk orang tertentu Tapi untuk semua orang Satu contoh Hal yang paling simpel Tadi saya juga gunakan Contoh ini Saudara Setiap kita ketika kita Datang ke tempat ini Kita pasti bersentuhan Dan kita lihat Traffic light Anda mau naik Sebeda motor Mobil Atau Anda Naik Kendaraan online Tapi yang pasti Kalau lampu traffic light Itu berwarna hijau Maka Anda pasti jalan Tapi kalau lampu traffic light Traffic light itu Berwarna merah Anda harus berhenti Kalau Anda jalan Pasti Anda ditilat Ini hukum universal Saudara Anda mau di Afrika Anda mau di Eropa Anda mau di Amerika Dimanapun juga Ya lampu traffic light Kalau merah Itu pasti Anda harus berhenti Karena ini hukum universal Saudara Nah ketika Alkitab berkata Berdasarkan hukum iman Saudara Maka itu juga berlaku universal Artinya seperti ini Kalau ada orang yang pernah Mengaplikasikan hukum iman Dan berhasil Maka ketika saudara Dan saya lakukan Aplikasikan dengan cara yang sama Maka Anda juga akan berhasil Itu sebabnya Alkitab Kita mencatat Nilai-nilai Apa yang yang aku lakukan Dan Tuhan ingin Suara hari ini kita belajar Karena Tuhan itu ingin Anda berhasil Karena ini merupakan hukum iman Ketika kau lakukan Maka kau akan berhasil Saudara Ketika kita berbicara tentang iman Iman itu tidak pasif Alkitab katakan Iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya Itu adalah mati Tetapi iman itu juga Bukan sekedar berbicara Tentang siapa kita Apa kesanggupan kita Melainkan hidup Anda Yang Anda percayakan Pada Tuhan Untuk Anda sepakat dengan Tuhan Untuk Anda melakukan Akan apa yang Tuhan Kehendaki Tuhan tetapkan Saudara kalau Yaakob Itu diberkati karena dia bangkit Karena dia berinisiatif Berinovasi Untuk dia berkembang Dan dihadirkan Libatkan Tuhan Maka ketika Anda Lakukan akan hal yang sama Anda tidak mudah menyerah Anda tidak berkata Tidak bisa Anda mau berinovasi Anda mau berkembang Dan Anda libatkan Tuhan Maka Anda Akan juga berhasil Katakan amin Itu pasti Dan saya selalu melihat Menemukan seperti itu Nah yang berikutnya Saudara Saudara setelah kita Berbicara tentang keberhasilan Keberhasilan kesuksesan Itu bukanlah akhir Daripada tujuan Perjalanan hidup kita Keberhasilan Kesuksesan Itu akan membuat Anda Punya pengaruh yang besar Dan Alkitab ingin Setiap Anda Berhasil Setiap Anda Sukses Ya jangan ukur Kesuksesan Keberhasilan Satu lini saja Materi Ya ketika kita Berbicara kesuksesan Keberhasilan Itu semua lini kehidupan Semua aspek kehidupan Kenapa? Karena Tuhan itu ingin Anda nasihat Menjadi garam Dan menjadi terang Tapi untuk menjadi garam Dan menjadi terang Anda tidak perlu Untuk menunggu sampai Setelah Anda berhasil Baru Anda berkata Aku mau jadi garam Menjadi terang Anda bisa menjadi garam Dan terang Di level apapun juga Bahkan ketika Anda hari ini Gagal sekalipun Anda bisa menjadi garam Menjadi terang Ketika respon Reaksimu itu positif Anda berkata Aku tidak mau terus Berkubang dalam kelemahan Aku mau bangkit Anda akan menginspirasi Orang lain Untuk mereka juga bangkit Tapi kalau hari ini Anda sukses Anda tidak bermain-main Dengan hidupmu Dan kesempatan Kita mempercayakan Dalam hidupmu Anda berhasil Maka ada pengaruh Besar dalam hidupmu Untuk engkau itu Bisa menjadi garam Menjadi terang Bagi banyak orang Itu perbedaannya Dan Tuhan itu ingin Tidak pernah membatas Sistem kita Untuk kita itu Bisa maksimal Untuk menjadi garam Dan menjadi terang Katakan amin Saudara Nah saudara Kalau hari ini Anda ada di titik Keberhasilan Atau kesuksesan Dalam hidupmu Tuhan itu belum berhenti Atas hidupmu Tuhan itu Membawa Anda Sampai pada level Kemuliaannya Itu nyata Dalam kehidupanmu Dan itu yang akan Mendatangkan dampak Yang begitu Signifikan Baik untuk Irah hidupmu Hari ini Bahkan sampai Kepada generasi Demi generasi Soalnya kenapa Saya dan istri saya Terus melayani Tantangan Selalu ada Bahkan kadang-kadang Jalan buntu Tekanan Begitu berat Kami tetap Melayani Sampai hari ini Dengan antusias Dengan mata Yang tertuju Kepada Tuhan Kenapa Karena kami tahu Apa yang kami lakukan Kami bangun hari ini Bukan hanya dampaknya Pada era kehidupan kami Tapi kami tahu Bahwa apa yang kami lakukan Itu akan berdampak Pada generasi Demi generasi Soalnya ketika kita Ngomong generasi Itu bukan berbicara Yang lingkup keluarga Benar Generasi Poin yang pertama Yang dekat itu adalah keluarga Tapi generasi Demi generasi Itu juga berbicara Tentang orang-orang yang Tuhan percayakan Dalam kepemimpinan kita Saya hari ini Melayani dengan istri Bahkan dengan keluarga Dengan sungguh-sungguh Tidak menyerahkan Kami melihat Dan kami tahu Satu orang diubah Dari kehidupan Anda Anda diubah Anda akan mengubah Orang lain Anda akan mengubah Orang di bawah Kepemimpinan Anda Dan orang di bawah Kepemimpinan Anda Akan mengubah Generasi di bawahnya Saya tahu Kepemimpinan Anda Yaakob yang di titik ini Ini di mana kita belajar Tidaklah sama dengan Yaakob yang dulu Yaakob yang di mana Hari ini kita bicara Itu adalah Yaakob yang sudah berhasil Yaakob yang sudah Sukses Tapi kita menjelaskan Orang ini Yaakob memiliki Perjalanan masa lalu Yang akan menjadi Bom masalah besar Yang akan mengacam Dan dapat menghancurkan Akan kehidupannya Bukankah hidup itu Perjalanan Hari ini Anda Ada di titik perjalanan ini Tapi Anda Meninggalkan jejak Ada sesuatu Yang pernah Anda kerjakan Dan alami di masa lalu Dan Alkitab mencatat Yaakob di masa lalunya Dia pernah menipu Akan Esau Kakaknya Dan Esau berkata Alkitab mencatat Setelah masa perkabungan Ini selesai Aku akan bunuh dia Saudara Ini keluarga Dua bersaudara Mereka bukan hanya retak Mereka bukan hanya bermusuhan Tapi yang satu Dan yang lain Yang menginginkan nyawa Yang lain Ini masalah besar Saudara Berapa banyak Anda ingin Melimpah dengan harta Tapi Anda melihat Keluarga Anda Adalah kondisi seperti ini Kita tidak pernah menginginkan Saudara Ada masa lalu Yang menjadi Bom masalah besar Yang mengancam Dapat Menghancurkan Akan kehidupannya Sehingga Keberhasilan Kesuksesan itu Tidak menjadi Arti Nah Alkitab mencatat Saudara Bagaimana Yaakob Lari ke Laban Akibat hal tersebut Dan disana Di rumah Laban Dia menjadatkan Dua istri Yang sebelas Orang anak Sampai satu hari Yaakob mengambil Keputusan Untuk dia pulang Dan keputusannya ini Tentunya akan membawa Yaakob Akan bertemu dengan Esau Yaakob tahu Bahwa Esau itu Membenci dia Nah kita akan lihat Apa yang Alkitab Jelaskan Apa yang Yaakob Lakukan Sekarang coba lihat Kejadian 32 Kejadian 32 Kita lihat Ayat yang keempat Sampai yang ketujuh Ia memerintahkan Kepada mereka Beginilah kamu katakan Kepada Tuhanku Kepada Esau Beginilah kata Hambamu Yaakob Aku telah tinggal Pada Laban Sebagai orang asing Dan diam disitu Selama ini Aku telah mempunyai Lembu sapi Keledai Dan kambing domba Budak laki-laki Dan perempuan Dan aku menyuruh Memberitahukan Hal itu Kepada Tuhanku Supaya aku mendapat Kasihmu Kemudian pulanglah Para utusan itu Kepada Yaakob Dan berkata Kami telah sampai Kepada kakakmu Kepada Esau Dan ia pun sedang Di jalan menemui Engkau Diiringi oleh Empat ratus orang Ayat yang ketujuh Lalu sangat takutlah Yaakob Dan merasa Sesak hati Maka dibaginya lah Orang-orang yang bersama-sama Dengan dia Kambing dombanya Lembu sapi Dan untanya Menjadi Dua pasukan Saudara dari kebenaran Firman Tuhan Ini kita tahu Kita bisa melihat Yaakob ini orang yang pandai Dia orang yang cerdas Dia utus-utus hanya Untuk menemui Esau Terlebih dahulu Bahwa persembahan Dan dia Bagi kelompok-kelompok Orang yang bersama dengan dia Kelompok pertama Kelompok kedua Kelompok tiga Sampai kelompok yang paling belakang Itu adalah orang-orang yang Menjadi Bagian Paling dekat Dengan hidupnya Orang yang dia kasih Harta yang paling berharga Tujuannya Ketika Esau Bantai serang Orang yang pertama Kelompok yang pertama Kelompok berikutnya Bahkan yang terakhir Itu punya kesempatan Menyelamatkan diri Lari Soalnya ketika Utusan yang dia utus Ke Esau Itu pulang Dan bawa kabar Kakakmu sedang menuju Kemarin Untuk menemui kau Disertai Empat ratus Orang pasukan Alkitab Menjelaskan Saudara Yaakob Takut Dan sesak Hati Dia menghadapi Masalah Yang besar Soalnya kecenderungan kita Sebagai manusia Ketika kita menghadapi Masalah Atau problem datang Dalam kehidupan kita Maka kita akan Cenderung langsung Untuk kita menghadapinya Kita berkata Aku harus hadapi Masalah ini Aku punya Kepandaian Aku punya Kekuatan Aku punya Koneksi Aku bisa Dan kita Hadapi Kalau masalahnya Kecil Oke Tapi kalau Masalahnya besar Seperti ini Kita terkapar Saudara Nah Yaakob ini Sudah mencoba Melakukan Segala usaha Dia banyak Atur Strategi Tapi apa yang Menyelesaikan Masalahnya Coba lanjutkan Sekarang lompat Kejadian 32 Supaya cepat Judul perikupnya Bergumulan Yaakob dengan Allah Ayat yang ke-22 Dari kejadian 32 Pada malam itu Yaakob bangun Dan ia membawa Kedua istrinya Kedua budaknya Perempuan Dan kesebelas anaknya Dan menyeberang Di tempat Menyeberangan Sungai Yapok Surah mulai Ayat yang ke-22 Ini adalah Hal Peristiwa Yang kita bisa belajar Yang menyelesaikan Akan masalah besar Dalam kehidupan Akan Yaakob Ya dikatakan Pada malam itu Yaakob Bangun Yang pertama Soalnya dikatakan Yaakob Bangun Hal yang sama Dalam kehidupan Anda Nah saya Kalau Anda ingin Berkemenangan Kalau Anda ingin Menangkap Kesempatan Anda ingin berhasil Anda harus Berinisiatif Bangun Jangan terkapar Mengasih diri sendiri Jangan terjepat Dan keputus asaan Dan menyerah Kepada keadaan Apapun kondisimu Anda harus Bangun Dan dikatakan Pada malam itu Yaakob Bangun Saudara Anda harus Bangun hidup Anda Jangan manjakan Perasaanmu Tekanan Masalah itu Akan Mengadu-adu Emosimu Perasaan Kalau Anda Manjakan Perasaan Emosimu Anda akan menjadi Orang yang dibawa Masalah Perasaan Emosi kita Harusnya Itu dibawa Kontrol Iman kita Itu sebabnya Kenapa Jemaat Tuhan Ditempatin Kalau Anda Berjemaat Dikembalakan Di mawar siaran Anda tidak akan Pernah dibiarkan Untuk Anda Tidak membangun Imanmu Anda akan Didorong Diingatkan Untuk punya Komitmen Saat Bersekut Usara pribadi Dengan Tuhan Anda akan Didorong Untuk Anda Ada Sebuah Komunitas CG Kelompok Kecil Untuk Anda Menemukan Keluarga Kedua Dan Anda Di situ Bertumbuh Anda akan Didorong Untuk Anda Melayani Anda tidak akan Benah dibiarkan Di tempat ini Menjadi Jemaat Yang Nganggur Tujuannya Apa Karena pelayanan Itu memacu Pertumbuhan Setiap kita Esensinya Hanya satu Anda harus Bertumbuh Imanmu Katakan Amin Dan dikatakan Yaakob Itu bangun Pada Malam Hari Surah Malam Itu adalah Dimana Waktu Kegelapan Itu datang Dimana Kegelapan Itu datang Yaakob Ngambil Inisiatif Aku bangun Hari ini Apa Kegelapan Apa yang Menyelimuti Kehidupan Keuangan Hubungan Atau Masa Depan Anda Harus Bangun Kegelapan Itu Berbicara Tentang Malam Itu Berbicara Tentang Apa Keletian Selasa Harian Beraktifitas Malam Itu Biasanya Tinggal Keletian Yang ada Justru Tengah Tengah Keletian Dia Bangun Malam Itu Berbicara Tentang Ketakutan Ketika Kekuatiran Ketakutan Datang Dia Bangun Surah Lanjutkan E2324 Sesudah Ia menyebrangkan Mereka Ia menyebrangkan Juga Segala Miliknya E24 Lalu Tinggallah Yaakob Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergula Dengan Dia Sampai Fajar Menyingsing Surah E24 Katakan Lalu Tinggallah Yaakob Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergula Dengan Dia Sampai Fajar Menyingsing Seorang Laki-laki Yang Bergula Dengan Yaakob Sampai Fajar Menyingsing Ini adalah Pribadi Tuhan Sendiri Nanti Kita Akan Melihat Ayat-ayat Berikutnya Menjelaskan Pribadi Ini adalah Pribadi Tuhan Sendiri Nah Surah Ayat Yang 23 Menjelaskan Yaakob Itu Membawa Semua Orang Pergi Menyebrang Setelah Mereka Disebrangkan Hanya Tinggal Yaakob Itu Seorang Diri Ini Menarik Surah Ada Saat Saat Dalam Hidup Kita Dimana Kita Lebih Suka Ditemani Banyak Orang Bersama Dengan Kita Banyak Orang Men-support Kita Terlebih Ketika Kita Ada Dalam Masalah Tekanan Itu Sesuatu Yang Manusiawi Karena Memang Kita Makhluk Sosial Itu Sebabnya Kenapa Anda Didorong Untuk Ada Di Sege Untuk Memenuhi Kebutuhan Sebagai Makhluk Sosial Kesempatan Hari Ini Kalau Anda Didorong Ada Di Komunitas Kecil Sege Kesempatan Anda Bisa Bertumbuh Kalau Anda Tidak Pernah Bisa Bertumbuh Dalam Sebuah Komunitas Anda Tidak Akan Pernah Bisa Kuat Seorang Diri Kesempatan Hari Kesempatan 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 Anda Harus Kejar Pertumbuhan Sosial Jangan Bermain Dengan Hidup Dengan Iman Saudara Perubahan Yang Terbesar Dalam Hidup Ini Selalu Terjadi Ketika Kita Melewatinya Seorang Diri Kalau Anda Ingin Mengalami Breakthrough Anda Ingin Naik Kelas Naik Level Anda Tidak Bisa Rame Rame Sama Seperti Anak Kita Ketika Ujian Naik Kelas Anak Kita Ngomong Pak Aku Kok Khawatir Apakah Besok Sulit Aku Apa Bisa Apa Anda Berkata Senang Tenang Besok Tak Temani Papa Mama Kita Kerjakan Sama Sama Saudara Inilah Kedewasaan Rohani Kita Ini Harus Belajar Mempunyai Kekuatan Roh Untuk Bergumul Untuk Sendiri Dengan Tuhan Karena Perubahan Yang Besar Terjadi Ketika Engkau Ada Dalam Kesendirian Dengan Tuhan Setiap Kita Itu Akan Ada Di Fase Ini Kalau Hari Ini Anda Belum Ada Di Fase Ini Maka Bangun Hidup Bersyukur Dengan Komunitas Untuk Saling Membangun Tapi Anda Harus Naik Ke Leveling Lebih Lagi Karena Tuhan Itu Mau Bawa Anda Ngalem Breakthrough Entah Dalam Pekerjaan Pelayanan Atau Dalam Semua Area Kehidupan Ayat Berikutnya Coba Lihat Eh 2526 Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Mengalahkannya Ia Memukul Sendipangkal Paha Yaakob Sehingga Sendipangkal Paha Itu Terpeleco Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Lalu Kata Orang Itu Biarkanlah Aku Pergi Karena Fajar Telah Menyingsing Saud Yaakob Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Jika Engkau Tidak Memberkati Aku So Dari Firman Tuhan Ini Kita Bisa Lihat Tuhan Punya Satu Pola Yang Sangat Unik Ketika Masalah Besar Muncul Ketika Semuanya Sepertinya Berhenti Justru Tuhan Akan Belokkan Hidup Kita Untuk Kita Itu Bukan Menghadapi Problemnya Langsung Tapi Justru Tuhan Ajak Kita Untuk Datang Kepada Dia Dan Berkumul Dengan Tuhan Ini Yang Terjadi Dalam Kehidupan Yaakob Saud Malam Itu Yaakob Bergumul Dengan Seseorang Yang Adalah Pribadi Tuhan Dan Dalam Pergumulannya Kita Menjelaskan Pergulatannya Dia Tidak Lepaskan Dia Berkata Aku Tidak Biarkan Engkau Kalau Engkau Tidak Berkati Aku Inilah Kengototan Rohani Tuhan Cari Orang-orang Yang Seperti Ini Tuhan Cari Orang Yang Punya Kengototan Rohani Orang Yang Masuk Hadirat Tuhan Dia Tahu Bahwa Hanya Tuhan Jawaban Dalam Hidupnya Dia Tanam Lutut Dalam Hadirat Tuhan Dia Berkata Tuhan Sebelum Engkau Jama Aku Sebelum Engkau Beri Aku Jawaban Sebelum Engkau Lawat Berkati Aku Aku Tidak Akan Keluar Hadirat Aku Perlu Engkau Hanya Engkau Satu-satunya Aku Andalkan Tapi Sebaliknya Berapa Orang Kristen Atau Kita Ada Di Antara Orang Kita Berdoa Untuk Pergumulan Kita Karena Kita Butuh Tuhan Kita Tahu Ini Pergumulan Kita Berdoa Tuhan Tolong Aku Dan Kita Belum Mendapatkan Jawaban Kita Datang Lagi Tuhan Tolong Aku Berkati Aku Buka Jalan Dan Kita Belum Mendapatkan Jawaban Dan Kita Keluar Dan Kekacaan Kita Berkata Sudahlah Tidak Usah Doa Doan Tidak Usah Gerija Gerejana Tidak Usah Melayani Tuhan Tidak Cari Orang Yang Berkata Tuhan Aku Tidak Akan Lepaskan Engkau Sebelum Engkau Berkati Aku Karena Orang Yang Memiliki Kengototan Rohani Itu Yang Akan Buat Perubah Orang Yang Memiliki Kengototan Rohani Itu Akan Mengalami Kemenangan Besar Dan Mengubah Masa Depannya Katakan Amin Saudara Saudara Bukan Hanya Yaakob Saudara Bisa Lihat Tanya Elisa Elisa Itu Mengalami Pengurapan Double Porsi Ketika Elia Berkata Tinggal Di Engkau Pergi Aku Ikut Bahkan Murid-murid Daripada Elia Berkata Tidak Tau Engkau Petuan Sebentar Lagi Akan Diangkat Pergi Daripadamu Dia Berkata Aku Tau Diam Orang-orang Ini Menlemahkan Iman Dia Tidak Goya Sampai Akhirnya Dia Melihat Kereta Berapi Menjemput Elia Dan Dia Terima Coba Pengurapan Double Porsi Banyak Yang Lain Satu kali Tuhan Itu Heran Dan Kagum Seorang Perempuan Bukan Dari Orang Yahudi Perempuan Sero Venesia Dimana Sampai Yesus Itu Untuk Melihat Akan Imanya Yesus Berkata Aku Datang Untuk Umat Bukan Untuk Berikan Roti Pada Anjing Perempuan Yang Berkata Bukankah Anjing Itu Juga Makan Dari Remar Rema Jatuh Daripada Meja Tuhannya Dan Yesus Berkata Tidak Pernah Aku Temukan Iman Seperti Ini Di Antara Orang Israel Dan Dia Melanjutkan Jadilah Seperti Engkau Gandaki Anakmu Sembuh Dan Dilepaskan Tuhan Selalu Cari Orang Yang Melihkan Wototan Rohan Amin Berita Pertahan Terbaik Buat Tuhan Kita Ayat Berikutnya Kita Lanjutkan 27-32 Bertanyalah Orang Itu Kepadanya Siapakah Namamu Saatnya Yaakob Laku 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 Kata Orang Itu Namamu Tidak Akan Disebutkan Lagi Yaakob Tetapi Israel Sebab Engkau Telah Berkumpul Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Bertanyalah Yaakob Katakanlah Namamu Tetapi Saudnya Mengapa Engkau Menanyakan Namaku Lalu Diberkatinilah Yaakob Di situ Yaakob Menamai Tempat Itu Peniel Sebab Katanya Aku Telah Melihat Allah Berhadapan Muka Dia Melewati Peniel Dan Yaakob Pincang Karena Pangkal Pahanya Itulah Sebabnya Sampai Sekarang Orang Israel Tidak Memakan Daging Menutupi Sendi Pangkal Paha Karena Dia Telah Memukul Sendi Pangkal Paha Yaakob Pada Otot Pangkal Pahanya Sekarang Kita Lompat Kejadian 33 Lihat Apa Yang Terjadi Setelah Yaakob Bergumul Dengan Tuhan Dan Tuhan Memberkatinya Kejadian 33 Yaakob Melayangkan Pandangnya Lalu Dilihat Nyalah Esau Datang Dengan Diiring Oleh 400 Orang Maka Diserahkannya Sebagian Dari Anak Anak Itu Kepada Leah Dan Sebagian Kepada Rahel Serta Kepada Kedua Budak Perempuan Itu Yang Menempatkan Budak Perempuan Itu Berserta Anak Anak Mereka Di Muka Leah Berserta Dengan Anak Anak Di Belakang Mereka Dan Rahel Beserta Yusuf Di Belakang Sekali Dan Ia Sendiri Berjalan Di Depan Mereka Dan Ia Sucut Sampai Ketanah Tujuh Kali Hingga Ia Sampai Kedekat Kakaknya Itu Perhatikan Ayat Keempat Tetapi Esau Berlari Mendapatkan Dia Didekatnya Dia Atau Yaakob Dipeluk Lehernya Dan Diciumnya Dia Lalu Bertangis Tangisan Mereka Surah Alkitab Mengakhiri Dengan Sebuah Akhir Dikatakan Yang Terjadi Ketika Yaakob Berjumpa Dengan Esau Esau Berlari Mendapatkan Yaakob Didekapnya Esau Memeluk Yaakob Dan Dikatakan Dipeluknya Lehernya Dan Diciumnya Dia Lalu Bertangis Tangisan Mereka Esau Memeluk Yaakob Mencium Lalu Bertangis Tangisan Tidak Jadi Peran Saudara Problemnya Selesai Begitu Saja Yang Menjadi Pertanyaan Buat Kita Kapan Selesai Alkitab Mencatat Selesainya Waktu Semalam Yaakob Bergumul Dengan Tuhan Waktu Yaakob Berkata Aku Tidak Melepaskan Engkau Sebelum Engkau Memberkati Aku Hal Yang Sama Saudara Ketika Anda Hari Diperhadapkan Kebuntuan Anda Diperhadapkan Dengan Masalah Besar Jangan Sekali Kali Anda Berani Menghadapinya Tuhan Di dalam Doam Orang Kristen Anak Tuhan Itu Harus Punya Spirit Doa Yang Kuat Mengapa Karena Kalau Engkau Tidak Mau Bergumul Tersungkur Di depan Tuhan Maka Engkau Harus Bergumul Dan Engkau Akan Tersungkur Di depan Masalah Saudara Waktu Yaakob Selesai Bergumul Dengan Tuhan Dan Bergumul Dia Keluar Bukan Lagi Sebagai Yaakob Tukang Tipu Kita Berkata Namamu Bukan Lagi Yaakob Tapi Namamu Israel Perenso Ogat Atau Pangeran Allah Mengapa Soma Berdamai Karena Yang ada Di hadapannya Saat itu Dia Lihat Bukan Lagi Yaakob Seorang Penipu Tapi Yang dia Lihat Adalah Israel Pangeran Allah Ada Wibawa Ilai Ada Kemuliaan Dalam Kehidupan Akan Orang Ini Setiap Kali Engkau Selesaikan Pergumulan Dengan Tuhan Bukan Masalah Selesai Tapi Kapasitas Iman Tuhan Akan Semakin Nyata Anda Dibawa Naik Amin Beri Beritempat Tuhan Terbaik Mari Saya Bawa Setiap Kita Bangkit Berdiri Kita Datang Kepada Tuhan Terima kasih.